Bus berjalan agak pelan dan dia benar-benar bingung dimana ini dia nggak pernah tahu ada tempat seperti ini kembali lagi bersama gua Fajar Aditya kali ini di Om Mamat season 2 terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini jadi buat kalian yang lagi gabut lagi santai atau bahkan lagi galau lagi mikirin si doi yang udah bahagia di sana emang apa sih nggak boleh sombong amat malam ini malam ini RJ5 kembali hadir untuk menemani kalian semua Oh ya jadi kemarin itu cukup banyak yang request di IG gue buat ngadain Q&A jadi RJ5 ngadain Q&A gimana kira-kira menurut kalian kalau misalnya setuju komen aja di bawah anyway di episode kali ini gue ingin menceritakan pengalaman Rani bukan nama sebenarnya ketika ia menaiki bus hantu jadi si Rani ini seorang mahasiswi yang merantau dan ketika ia sedang pulang kampung lah terjadi tragedi ini dan menurut gua ini merupakan salah satu cerita yang wah gila sih kemudian buat kalian yang punya cerita horror atau rekomendasi kisah horror bisa banget kirim ke email RJL atau DM Instagram RJL so gurah salam saja berikut adalah ceritanya ya eh perkenalkan gua adalah mahasiswa yang tinggal di sebuah kota dengan inisial N yang emang notabene kota pelajar juga jadi di kosan itu gue tinggal dengan anak-anak rantau lainnya nah pengalaman ini dialami oleh salah satu temen kos gua sebut aja namanya Rani dimana nantinya gua akan terlibat dalam pengalaman ini jadi gua sama Rani ini satu kampus dan juga satu kosan tapi kita beda fakultas walaupun begitu kita cukup dekat sering nongkrong bareng curhat bareng yang namanya juga satu kosan nah kejadian ini sendiri terjadi ketika liburan semester perkuliahan setelah uas Rani sebagai mahasiswa rantau tentunya pengen pulang pada saat itu gua masih ingat bahwa pekan uas terakhir pada waktu itu adalah hari Jumat jadi setelah uas kelar ini entah kenapa si Rani langsung pengen cepet-cepet pulang ke rumahnya Oh ya jadi Rani ini adalah mahasiswa rantau yang berasal dari kota B yang masih satu provinsi Hai dan malam itu juga si Rani bersiap-siap untuk pulang di saat gua sedang asik rebahan tiba-tiba aja si Rani masuk eh bih ntar malam anterin gua ke terminal ya gua mau pulang nih Hah kenapa nggak besok aja sih kan ada tuh satu kereta buat besok lagian baru juga selesai uas nongki-nongki dululah ntar malem nggak bisa bih gua lagi pengen cepet pulang nih gua juga udah ngabarin kakak gua buat jemput di terminal ntar malem Yah nggak asik lo padahal gua pengen nongki loh malu hitung-hitung lepas penat abis uas Hele kapan-kapan aja ntar pas gua balik aja ya sambil nungguin dia packing gua pun ketiduran dan baru dibangunin sekitar jam 9 malam oleh Rani bih ayo anterin gua ke terminal udah malem nih kata Rani sedikit tergesa-gesa yakin lo mau pulang jam segini Ran lagian lama amat sih packing sampai kemalaman gini Hai pas gue turun sama Rani buat nyalain motor eh tiba-tiba disapa oleh Bapak penjaga kos jadi Bapak penjaga kos gua ini adalah bapak-bapak yang udah tua kira-kira umurnya sekitar 60 tahun lah tapi dia ini orang kepercayaan dari ibu kos gua ya mungkin biar nggak ada lawan jenis yang masuk ke kosan Hai Bapak penjaga kos sempet bingung ngeliat gua sama Rani bawa tas besar-besar malem-malem gini dan dia pun sempet nanya kepada Rani yakin mau pulang ke kampung halaman malem-malem gini tapi entah kenapa Rani terlihat sangat ingin pulang di malam itu hati-hati ya mbak ucap Bapak penjaga kos sambil nutup pintu emang sih pada malam itu gua nggak ngerasain ada kanehan apa-apa selain cuman rasa dingin di kota M yang abis diguyur hujan sekitar 15 menit gua sama Rani udah sampai di terminal bus dan suasananya ternyata lumayan sepi juga hanya ada beberapa orang yang terlihat sedang menunggu kedatangan bus juga disitu gua nggak langsung pulang jadi buat mastiin aja supaya Rani benar-benar udah dapet busnya jadi kita nggak masuk ke dalam terminal tapi kita tunggu di luar gerbang pemberangkatannya karena kau di dalam itu suka lama busnya itu suka ngetem biar full dulu gua nunggu sambil ngobrol sama Rani hingga kita nggak berselang lama ada bus datang dan parkir di depan kita dan itu ternyata adalah bus dengan tujuan kota B tujuan kota Rani eh Ran itu bus lo oh iya oke deh gua tinggal ya Bi makasih udah dianterin lo hati-hati ya Iya lo juga ya gua perhatikan dari luar buat mastiin kalau si Rani ini dapat tempat duduk tapi anehnya lampu di bus itu cuma nyala satu doang yaitu di bagian belakang dan anehnya lagi nggak ada kenek yang biasa teriak-teriak buat gaet penumpang di bus tersebut di situ gua lihat si Rani ini udah dapet tempat duduk pas di bagian belakang tepat di bawah lampu yang menyala anehnya lagi setelah si Rani ini masuk bus tersebut langsung jalan jadi dia nggak nunggu atau nyari penumpang lain padahal masih banyak kursi kosong gua lihat di bus tersebut eh ya udahlah udah malem ini pikir gua mungkin juga karena terminalnya udah sepi nggak lama gua pun cabut juga pas gue nyalin motor anehnya tiba-tiba aja gua merinding gua masih inget banget pada saat itu gua merinding parah tapi saat itu gua masih belum kepikiran hal-hal mistis dan mikir kalau gua merinding mungkin karena kedinginan soalnya gua cuma pakai sweater yang agak tipis sekitar jam 12 malem gua baru sampai di kosan dan di pintu gerbang terlihat bapak penjaga kos lagi kayak bakar-bakar gitulah akhirnya gua ngobrol sebentar markir motor masuk ke kamar hingga akhirnya gua rebahan di kasur pas nyampe kamar gua keingetan sama si Rani yaudah akhirnya gua WhatsApp lah dia Ran gimana lu udah sampai belum tapi nggak ada balasan dari dia hingga akhirnya gua ketiduran bih 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 gua kebangun kaget karena ada yang gedor-gedor pintu kamar gua kenceng banget dan ada juga suara-suara yang manggil nama gue dari luar bih 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 bukain pas gua buka ternyata itu adalah Rani hah lu Ran ngapain lu balik lagi dan dia pun nggak jawab apa-apa sumpah pada saat itu mukanya terlihat sangat pucat dan kayak masih gemeteran gitu lah Rani gua suruh duduk terus tasnya gua turunin gua ambilin air putih supaya dia tenang dia nangis nangis jadi-jadinya disitu gua takut kalo ganggu anak kos lain secara udah jam 1 lebih akhirnya gua tutup pintu dan coba buat tenangin dia udah lo malem ini tidur disini aja Ran dia nangis banget sampe terseduh-seduh terus gua persilahkan dia buat tidur di tempat tidur gua dan gua ada di sampingnya gitu sih buat ngelus-ngelus palanya dia gua nggak berani nanya kenapa dia sampe kayak gitu tapi gua cukup bertanya dalam hati kenapa Rani balik lagi sambil nangis-nangis disitu gua liat kalo HPnya Rani juga mati mungkin aja baterainya habis kira-kira apa yang terjadi dengan Rani Paginya pas gua bangun Rani masih di samping gua kali ini dia lagi main HP yang semalem udah gua casin eh Ran udah bangun loh iya Bi gua mau cerita juga nih tentang semalem sebenernya gua tuh semalem belum pulang Bi hah emang lu kemana kok nggak pulang Ran tanya gua yang semakin keheranan dengan perkataan Rani dan nggak lama pun Rani mulai bercerita jadi sekarang gua akan bercerita mengenai apa yang dialami oleh Rani jadi ketika Rani naik bus malam hari itu nggak ada yang aneh awalnya karena memang Rani cukup biasa naik bus malam juga ya walau nggak semalem kayak kemarin pas masuk ada beberapa penumpang selain Rani tapi disitu Rani nggak bisa lihat supirnya dikarenakan lampu yang mati dan ini sama dengan apa yang gua lihat ketika di terminal tersebut Rani duduk di samping persis jendela agar dia bisa nyender dan ketika dia mencari gua di jendela dia mengatakan kalo gua udah nggak ada loh gimana bisa gua nggak ada jelas-jelas gua nungguin dia sampe busnya jalan nggak lama setelah itu Rani bener-bener ngerasa ngantuk banget tapi niat dia nungguin kenek dateng dulu supaya dia bisa bayar baru dia bisa tidur tapi anehnya kenek tuh nggak muncul-muncul juga sampe akhirnya Rani benar-benar ketiduran setelah beberapa saat tertidur akhirnya Rani bangun juga suasana bus bener-bener hening saat itu Rani lihat sekeliling juga orang-orang terlihat pada tidur lalu dia mengecek handphonenya ternyata ada WhatsApp dari kakaknya yang nanyain si Rani ini udah sampe mana dia cuman bisa jawab nggak tahu soalnya keadaan luar itu gelap banget dan nggak ada orang yang bisa ditanyain pada saat itu saat itu dia lihat jam di handphone sudah menunjukkan sekitar pukul 12 malam yang mana harusnya sedikit lagi dia udah sampe di tujuannya karena memang jarak antara kota B dan kota M kalau pakai bus itu sekitar 2 jaman tapi pada saat itu Rani bener-bener nggak tahu kalau dia ada di mana karena Rani bosan jadi dia mencoba untuk membuka Instagram tapi sialnya tiba-tiba aja sinyalnya hilang begitu aja padahal pada saat itu dia pakai kartu yang jaringannya terkenal paling luas cukup heran dengan kondisi yang dialaminya pada saat itu makanya ia melihat-lihat ke arah balik jendela dan ternyata sudah ada sinar-sinar terang lampu pemukiman intinya ia ingin mencari tahu sebenarnya sudah berada di mana seperti mungkin ingin melihat pelang penunjuk jalan atau pelang-pelang toko tapi disini Rani mulai kebingungan karena sama sekali nggak ada bangunan-bangunan layaknya di pinggir jalan nggak ada pertokohan nggak ada Alfamart nggak ada Indomaret dan juga rumah-rumah di pinggir jalan tapi yang Rani lihat dari tadi di pinggir jalan adalah rumah-rumah yang seperti zaman kuno dahulu ada yang anyamannya dari bambu ada pula yang atapnya dari jerami dan ada juga yang penerangannya masih menggunakan obor Rani juga bisa lihat orang-orang di sekitar itu masih menggunakan pakaian zaman dahulu ada yang ngobrol di depan rumah ada juga yang sedang jalan kaki di pinggir jalan pus juga melewati sebuah pasar malam yang ramai dengan orang dan suasananya itu benar-benar seperti zaman dulu zaman kayak belum ada listrik kayak masih pakai Petromax ya gitu-gitulah Rani bisa ngelihat jelas suasana itu dikarenakan bus berjalan agak pelan dan dia benar-benar bingung di mana ini dia nggak pernah tahu ada tempat seperti ini benar-benar seperti film zaman dulu dan ini sangat nyata dan tidak dibuat-buat seperti kehidupan di jaman dahulu for real dia denger suara gamelan sinden orang-orang ngobrol dengan bahasa yang dia nggak ngerti Rani mulai panik dia mulai sadar dengan keanehan-keanehan ini semua suara yang berasal dari luar bus mulai berdengung di telinganya dia mencoba berdiri dan melihat ke arah depan bus dan dia hanya bisa melihat kalau bus terus berjalan di jalanan yang tidak beraspal perasaannya campur aduk dia nggak bisa lagi berfikir harus ngapain lagi-lagi kali ini Rani bengong sambil melihat ke luar jendela akan tetapi orang-orang di luar jendela sekarang kelihatan mulai menatap dia sambil tersenyum dia bener-bener nggak bisa ngomong apapun hingga akhirnya dia meneteskan air mata dan juga hanya bisa pasrah beberapa saat kemudian suasana di pinggir jalan kembali gelap kulita dan Rani merasakan bus melaju lebih kencang dari sebelumnya suara-suara yang ada di telinganya mulai menghilang tapi kayak tubuhnya itu masih kaku untuk digerakkan tiba-tiba saja bus tiba-tiba saja berhenti di tengah kegelapan dan bikin Rani benar-benar terkejut adalah semua penumpang yang ada berdiri dan berubah menjadi hitam seperti bayangan hitam disini Rani pun terlihat agak sulit mendefinisikan kejadian ini semua penumpang itu turun bahkan Rani nggak bisa melihat apa yang ada di luar sana dia hanya bisa menangis dan badannya masih kaku tidak bisa digerakkan sekarang tidak ada satupun orang disitu selain Rani bus tetap melaju tapi tidak berapa lama bus itu kembali berhenti dan seketika anehnya tubuh Rani kembali bisa bergerak tidak perlu memakan waktu lama dia langsung mengambil tasnya dan turun dari bus tersebut dia turun dari bus dan seketika busnya pun hilang tahu nggak kalian ternyata dia berdiri tepat di pinggir jalan luar terminal M tempat Rani berangkat tadi suasananya sepi banget sambil dia ngumpulin kesadaran akhirnya dia lari ke arah jalan yang lebih ramai sampai dia bener-bener capek buat lari maklum dia jarang olahraga dan disitu dia mengecek handphonenya ternyata sudah ada signal dan yang bikin gua mikir kalau dia itu cukup realistis adalah ketika dia langsung order ojol atau ojek online tapi ojolnya nggak boleh pick up di daerah situ karena masih dalam lingkungan terminal akhirnya Rani yang masih dalam keadaan ketakutan dan lemas berusaha jalan menjauh dari area terminal selama cerita kejadian ini Rani masih terlihat gagap dan juga gemetar dalam menceritakannya asli gua juga ngeri kenapa kejadian kayak gini dialamin oleh temen gua sendiri lalu keesokan harinya Rani dijemput oleh keluarganya untuk pulang ke rumah itu dia guys sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Yubi dan Rani dimana benar-benar tidak disangka-sangka Rani menaiki sebuah bus yang entah apa sangat menyeramkan dan di luar akan logika dan pas turun juga ternyata Rani masih di lokasi yang sama saat ia menaiki bus tersebut well ambil hikmahnya dari cerita ini dimana kalau berpegian itu jangan lupa baca doa dan juga jangan terburu-buru terima kasih juga buat William Dandles eh namanya William Dandles emang apa sih gak boleh yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini gua rasa cukup demikian episode pada kali ini lagi-lagi intinya kalau menurut gua juga perbanyak berdoa selalu memohon perlindungan dengan yang di atas dan juga tetap berani gua Fajar Aditya RJ5 mudur diri Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya